Hai penampakan mesin yang belum di-service ya Nah ini penampakan yang sudah di-service oke ini proses perakitan ini sudah saya rakit ya lor untuk asnya sudah saya pasang semua oke sekarang kita pengelasan di bagian mangkok gandanya ya oke kita akan melakukan pengelasan bagian sini ya bagian mangkoknya Oke sebelum dilas untuk paku yang baru itu dipasang ya supaya lurus jadi nantinya enggak gimbal ya lur nah sudah seperti ini baru kita class ya jangan lupa untuk di atasnya ini ditahan pakai palu tahan lor tahan kayak gini ya sama macam ya Oke lor lah ini hasilnya lur seperti ini ya nanti dirapikan di gerenda-gerenda ya ini dijamin 100% kurangi 90% mantep lur enggak enggak ini serius ya ini kalau dilas kayak gini daripada dipasang paku bawaannya ya nah ini mending dilas aja ya ini kuat ini untuk jangka panjang kuat ya lur nggak gerak dia ya oke lanjut pemasangan yang lain oke sekarang kita lakukan proses perakitan ya oke 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 kita pasang lanjut kita racet di bagian klub dan tekelnya ya lor selamat menikmati Alhamdulillah oke lor nah ini untuk montornya yang KTM kemarin yang mesinnya grand ini sudah saya ubah untuk bagian bloknya itu punya legenda atau supra fit new ya lor nah ini kemarin yang tebel untuk getah karetnya nah ini yang di batangannya ini gak sempat membersihi karena kita fokusnya di bagian mesin saja ya lor nah ini kabilaternya kita ganti juga karena yang lama itu udah gak normal lagi ya lor gak bisa lagi di service ya karena dia punya mocin ya lor untuk kabilaternya itu jadi untuk bagian skepnya itu terlalu besar nah yang rusak kabilater yang lama itu rusak di bagian skep ya jadi dia ngabur terus ya lor jadi gak bisa langsam ngabur terus karena ini bagian skepnya itu rusak parah ya tuh nah ini sudah sudah oke nah ini mesinnya kelihatan baru lagi ya lor oke untuk dinamo starter yang disini saya buang karena dinamo starternya itu udah rusak jadi saya buang saya tampel lagi ya saya tutup pakai plat mantap ya lor bersih oke untuk as gear as engkol pedal giginya sudah saya ganti semua jadi gak las-lasan lagi ya oke untuk teman-teman yang pengen merubah pengen tahu untuk biayanya kemarin sudah saya review ya untuk alat-alatnya yang apa aja yang diganti bisa dicek di video yang sudah di upload ya lor ini kalau untuk biaya total semuanya ya sekitar 2 jutaan ya lor ini ini kondisi seperti ini ya ini ganti kabelator ganti stang sehar ganti ya blok deksel ganti terus banyak yang lain lagi ya lumayan ya lor oke langsung saja kita cek untuk suaranya ya lor oke ya untuk teman-teman karena ini motor mojin ya bukan motor honda dia bedanya itu di bagian magnetnya ya lor di bagian magnetnya itu beda dengan honda jadi untuk langsamnya itu beda ya dengan honda kalau honda itu bisa halus banget duk-duk-duk-duk-duk juga itu ya kalau ini enggak dia RPM-nya agak tinggi ya lor jadi enggak bisa di setel langsam apa itu RPM paling rendah banget enggak bisa ya lor walaupun untuk pengapiannya sudah diganti kayak 10 CDI kuil kalau magnet itu masih pakai punya mojin enggak bakal langsamnya itu beda ya bedalah pokoknya langsam-langsam cuman beda dengan honda gitu kita tes dulu ya untuk mesinnya nah ini lor itu tinggal nyetel kelepnya karena bagian blok dan dexel itu baru semua ya lor jadi belum bisa di setel terlalu lapet ya nanti kalau sudah seminggu atau dua minggu baru kita setel ulang lagi untuk bagian klepnya gitu ini bisa di setel langsung ya tapi nantinya kalau di pagi hari dia itu susah hidupnya itu susah ya lor karena ya maklum lah ya untuk bagian dexelnya itu bukan asli kemarin itu merek binapat ya kemarin ya kalau asli kemungkinan ya bisa halus ya oke lor segitu aja ya alhamdulillah selesai juga untuk montor mojinnya oke sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh